Oke, selamat menikmati. Jumpa lagi dengan saya dan baru-baru ini sedang viral berita tentang nasi padang babi. Belum lagi reda berita itu, muncul lagi berita nasi uduk Aceh daging babi. Jadi memang babi ini sepertinya sudah menjadi newsmaker sekaligus troublemaker beberapa belakangan ini. Nah kali ini saya ingin bahas kepada kita sejak kapan daging babi itu halal bagi orang Kristen. Perlu diketahui bahwa akar kekristianan itu tidak bisa dilepaskan daripada Yahudi. Karena apa? Yesus secara fisik, secara jasmania adalah berdarah Yahudi. Demikian juga dua belas murid Yesus adalah juga berdarah Yahudi. Sehingga kekristianan tidak dapat dipisahkan dari Yahudi. Nah dalam keyakinan Yahudi mereka sangat memegang erat aturan-aturan dan ketetapan hukum Musa. Di dalamnya adalah hukum halal haram dan sunat misalnya. Lalu tidak boleh bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Mereka dianggap kafir, mereka dianggap najis. Tetapi ketika Yesus datang, dia melakukan suatu revolusi. Sehingga dia membaharui. Dia melakukan terobosan atau revolusi terhadap aturan itu. Misalnya, dia melanggar aturan hari sabat. Dia menyembuhkan orang pada hari sabat. Dan dia berkata, akulah Tuhan atas hari sabat. Ketika dia diprotes. Bahkan pada akhirnya, lewat salib kematian dan kebangkitannya, Yesus menggenapi sekaligus membatalkan Taurat itu. Dia menyempurnakan dan menggenapi sekaligus membatalkan Taurat itu. Tetapi ada masa transisi yang terjadi ketika Yesus naik ke surga. Di mana para murid-murid yang juga kental dengan arti setiadat Yahudi. Mereka harus membuat pilihan yang jelas. Apakah percaya kepada Yesus plus tetap mempraktekan hukum-hukum seremonial yang ada di perjanjian lama. Seperti sunat halal haram dan dilarang bergaul dengan orang kafir. Atau seperti apa. Sampai pada suatu hari ketika Petrus akan makan siang. Dikatakan di dalam, dikisahkan dalam kisah parasul pasal 10. Ketika dia akan makan siang tiba-tiba dia dilingkupi oleh roh kudus. Lalu dia melihat suatu penglihatan seperti layar yang turun di depannya. Lalu dia mendengar suara yang berkata, Sembeli dan makanlah. Padahal binatang-binatang yang ada di layar itu adalah binatang-binatang yang haram. Tetapi suara itu berkata, Sembelilah dan makanlah. Lalu dia berargumen, Kami kan tidak boleh memakan sesuatu yang haram. Tetapi suara itu diulangi sekali lagi yang kedua kali. Seperti yang tercatat dalam kisah rasul 10.15, Di situ dikatakan, Kedengaran pula untuk kedua kalinya. Suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, Tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi Allah sendiri melalui penglihatan itu berkata, Sejak sekarang, Apa yang saya nyatakan halal, Tidak boleh kamu nyatakan haram. Maka melalui peristiwa itu, Sejak itulah, Boleh kita katakan, Bahwa hukum halal dan haram, Dalam perjanjian lama, Dibatalkan, Sehingga bahkan babi pun menjadi halam. Karena apa yang dinyatakan halal oleh Allah, Tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Nah, dalam kisah ini kemudian, Sebenarnya Tuhan meminta Petrus, Untuk kemudian pergi dan melayani satu keluarga, Yaitu Cornelius, Yang notabene adalah orang kafir, Orang non-Yahudi, Orang Romawi, Pejabat, Yang butuh diselamatkan, Butuh dengar injil. Dan melalui penglihatan ini, Tuhan perintahkan Petrus, Untuk kemudian pergi ke rumah Cornelius, Memberitakan injil, Kepada Cornelius dan seisi rumahnya. Dan ketika dia sedang memberitakan injil, Dikatakan roh kudus turunlah atas semua yang mendengar pada waktu itu. Dan mereka dipenuhi oleh roh kudus. Nah, boleh dikatakan, Sejak peristiwa inilah, Maka hukum halal-haram dibatalkan, Babi menjadi halam. Bagi ajaran Kristen. Karena apa? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, Tidak boleh engkau nyatakan haram. Semoga bermanfaat. God bless.